Hai baik kita akan uji coba kembali keyboard sama mouse-nya seperti ini ya teman-teman ini mouse-nya mouse bluetooth dan ini keyboardnya bluetooth dan kita akan terhubung sama mouse keyboardnya menggunakan bluetooth via handphone Oppo F3 nah ini semuanya menggunakan bluetooth jadi ini bluetooth jadi bluetoothnya sendiri-sendiri ya keyboard sendiri mouse sendiri nah ini keyboardnya jadi kita ada kursornya lihat ini teman-teman ini kursornya dan kita bisa klik kanan klik kiri ya untuk menggeser sama hal kita usap seperti ini jadi sama seperti ini ya teman-teman lalu kita misalkan mau chatting atau mau browser jadi kita lebih enak tidak harus ngusap si handphonenya nah jadi ini ibaratnya kita ada di komputer ya tapi ini komputernya di Android nah ini contohnya kita mau ke browser Google kita tinggal klik-klik saja kita lihat misalkan kita mau nonton bolak nah mau baca berita ini kita klik-klik nah ini lebih enak ya jadi lebih simple lebih enaknya di sini ini dia ini kalau kita mau back ke home itu kita bisa mencet keyboardnya di sini atau kita klik kanan di mouse-nya nah ini klik kanan tuh back ya back lagi seperti ini kita pakai mouse ya kalau misalkan kita pakai keyboard kita tinggal pencet yang home sini nih nah itu kembali lagi ke home dan kita kalau misalkan mau ngetik ini contoh saja ini baterainya sedikit habis ya kita ke YouTube misalkan nah seperti ini kita contoh kita masuk ke ini sangat rekomendasi sekali ya buat teman-teman yang mau misalkan WFH tapi tidak ada komputer atau laptop kita bisa menggunakan si handphonenya lagi kalau handphonenya itu kita lebar ya lim tujuh in lapan ini itu lebih enak kita pakai mouse sama keyboard jadi lebih menurut saya lebih enak ya lebih enak jadi kita tetap tidak usah usap-usap tidak pegel dipegang tangan kalau WFH jadi kita bisa remote-remote yang IT bisa nge-remote komputer via handphone jadi lebih simpel lagi teman-teman Hai ini kalau kita pengen melihat YouTube seperti ini jadi enak ya kalau kita mau back lagi kita pencet home kalau kalau kita mau nulis itu kita misalkan teman-teman ya ini enggak ada WhatsAppnya jadi kita saya pakai Gmail keyboard-nya juga enak ya ini tipis dan casnya juga menggunakan handphone tadi juga chasan handphone ya jadi tidak perlu khawatir niatnya kurang hai 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 biasa hai 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 kita kirim nah seperti ini enak sekali ya teman-temannya jadi tidak perlu kita mencet-mencet pakai kusat-kusat pake hand tangan ini lebih simple kalau mau back lagi kita bisa pakai keyboard atau pakai mouse mouse ke kanan keyboard tinggal back ke home atau ke sini kita kembali lagi seperti itu ya teman-teman jadi lebih enak menurut saya lebih enak lebih praktis ini juga tidak keyboard atau mouse itu bisa dipakai di PC bisa pakai di Smart TV juga bisa dan di handphone juga bisa tablet juga bisa jadi tinggal sesuaikan saja kebutuhan teman-teman mau dipakai dimana Oke sekian ini uji cobanya terima kasih telah menonton jika teman-teman tertarik dengan bluetooth mouse ini harganya cukup murah tidak sampai 100ribuan ya ini hanya saya beli itu 95.000 di toko online nanti saya sertakan link pembelian di deskripsi terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.